Wilayah itu memang sudah, wilayah yang dikuasai adalah kelompok kriminal bersenjata. Harus dibantah itu. Harus dibantah. Kenapa? Mungkin terlalu berlebihan jika kita menyebut rentetan peristiwa kekerasan di Intan Jaya, Papua, sebagai peperangan. Namun, beberapa diksi yang keluar dari aparat keamanan pun menyebut adanya situasi tersebut. Seperti Kepala Polda Papua, Inspektur Jenderal Paulus Waterpau menyebut dari laporan yang diterima, beberapa kelompok kriminal separatis bersenjata wilayah lainnya sedang menuju Kabupaten Intan Jaya dan berencana melakukan perang terbuka dengan Teni Polri. Soal diksi, itu kembali pada persepsi masing-masing. Faktanya, pada September ini, KKSB telah membunuh 4 orang dalam sejumlah serangan bersenjata, yaitu 2 anggota TNI dan 2 warga sipil. Sedangkan 2 warga sipil lainnya terluka. Data yang diungkap anggota Komisi 1 DPR, Sukamta, dari laporan Polda Papua, menyatakan, dari Januari hingga pertengahan September, terjadi 46 kali serangan KKSB dan menyebabkan 11 orang meninggal dunia dan 25 korban terluka. Kalau ditambah dengan kejadian terakhir, korban meninggal menjadi 13 orang. Kembali pada September, serangan mematikan pertama terjadi pada selasa tanggal 15 September. Serangan KKSB melukai 2 tukang ojek. Selang 2 hari, pada kamis 17 September, KKSB kembali menyerang dan membuat 2 orang meninggal dunia, yaitu anggota TNI, Serka Sahlan, dan tukang ojek bernama Badawi. Kemudian, pada Sabtu 19 September, 2 orang kembali meninggal dunia, yakni Pratudwi Akbar Utomo dan Pendeta Yeremia Zanambani. Kematian Pratudwi Akbar Utomo terjadi saat kontak tembak antara TNI dengan KKSB di sekitar koramil persiapan hipadipa. Secara bersamaan, Pendeta Yeremia Zanambani dilaporkan meninggal dunia akibat luka tembak di hipadipa. Kapten Kogap Wilhan 3 TNI, Kolonel Surya Stawa menegaskan, penembak pendeta adalah kelompok bersenjata. Ia membantah klaim KKSB yang menyudutkan TNI dan Polri dalam kejadian itu. Kapolda Papua, Irjen Waterpao mengakui anggotanya kesulitan datang ke hipadipa untuk melakukan olah TKP kematian Pendeta Yeremia karena wilayah itu sudah dikuasai kelompok bersenjata. Selain itu, distrik hitadipa hanya bisa ditempuh melalui satu jalan sekitar 8 jam dari Sugapa, Ibu Kota Intan Jaya. KKSB di wilayah Intan Jaya dipimpin oleh Sepinus Waker dan berjumlah sekitar 50 orang. Mereka memegang sebanyak 17 pucuk senjata yang merupakan hasil rampasan dari TNI Polri. Anggota KKSB itu merupakan gabungan dari kelompok kecil yang berasal dari berbagai daerah seperti Puncak Jaya, Ilaga, Tolikara, dan Timika. Mereka berencana melakukan perang terbuka dengan TNI Polri. Pimpinan mereka, Sepinus Waker, merupakan wakil dari Ayub Waker yang tewas ditembak aparat di Kalikobi beberapa waktu lalu. Waterpau mengakui, pada Jumat tanggal 25 September tim olah TKP di Ipadipa sempat ditembaki kelompok bersenjata sehingga terjadi kontak tembak. Namun, tim yang didampingi wakil kepala Polda Papua, Brigadir Jenderal Matius Fahiri, dan Komandan Korem TNI, Brigadir Jenderal Iwan Setiawan berhasil melakukan olah TKP dan kembali ke Sugapa. Wakapolda Papua, Brigjen Matius Fahiri menegaskan, kekuatan polisi di Intan Jaya masih cukup memadai. Pada Kamis tanggal 24 September, dia bersama rombongan telah mengunjungi anggotanya di Intan Jaya. Mereka, kata Matius, sehat dan masih tetap semangat meskipun hampir setiap hari ada penembakan di Intan Jaya. Kabit Humas Polda Papua Kompes Ahmad Kamal mengatakan, KKSB pimpinan jelek waker terus berupaya memancing anggota TNI Polri. Serangan itu dilakukan KKSB menjelang sidang umum PBB akhir September ini. Ia meminta masyarakat tidak terprovokasi dengan fitnah di media sosial yang menyudutkan TNI Polri. Harus dibantah itu. Harus dibantah. Kenapa? Karena belum ada laporan dari Satuan Bawah kami. Itu sudah viral di media sosial. Ini pola-pola propaganda yang dimainkan oleh mereka. Kita tahu, Pak, mengusir yang PBB ini. Kita paham itu. Dalam Surat Elektronik Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka yang diterima Skorp News pada kamis tanggal 17 September menyebutkan, serka sahlan ditembak anggota TPN PBB pimpinan Yodi Utkogeya. Menurut OPM, pada kamis sore, rombongan TNI ditembaki kelompok tersebut dari dua arah. Dalam kontak tembak selama tiga menit, serda sahlan terkena tembakan dan tebasan parang. OPM Intan Jaya mengaku merebut satu pucuk senjata laras panjang dan 25 putir amunisi.